Intro Halo Jepretim, ketemu lagi di hari Jum'at Dan kita akan bahas banyak topik menarik pastinya Gak cuman gue, karena ada Aldi, ada Mas Haryo Dan ada yang kemarin langsung dari Qatar Haiya, haiya, haiya Apa kabar Mas Arva? Ahlan, Mas Ahlan Ahlan, Mas Ahlan Gimana, pulang-pulang dari Qatar makin banyak yang hubungin dong Mas Arva viral, karena ngomongin IQ orang Justru itu mengganggu gue Jadi gue suka tuh Introvert, introvert aslinya Ya benar, aslinya gue introvert Oh sama KSC ya dong ya Itu ntar bisa nonton di channel Bung Harpa Nanti ada bocorannya ya Pagi kacamata baru nih Udah punya yang hubungin belum? Bukan karena itu Makin tua silinder naik ternyata ya Dan seru-seruan juga pastinya bareng gue nonton MU semalam Ketika mungkin di bapak pertama fans MU mulai merasa cemas Ini ada yang tidak beres dengan kemenangan unggul 2-0 di saat bapak pertama Pasti ada yang tidak beres Dan benar, ada yang tidak beres di bapak kedua Nyaris pulang dengan hanya 1 poin Atau bahkan bisa juga tadi kecurian poin total secara 3 poin Tapi justru ada ditolong oleh bocil 18 tahun yaitu Kobe Maino Tapi kita ngomongin di luar dari Kobe-nya dulu Ini ngeliat bagaimana permainan MU sebenernya di bawah pertama Menjanjikan gitu ya Dari sisi peluang semuanya berjalan Bahkan Rashford yang harusnya mungkin dihukum gitu ya Nyata dia sebagai starter Tapi kita kesambingan dulu Rashford-nya dari permainan dulu Mas Aryo Ya, kalau kita ngeliat tren menuju pertandingan itu Sebetulnya kan harusnya mengarah ke arah Wolves ya Maksudnya dalam artian mereka 8 kali main di kandang gak pernah kalah Selalu menang dalam pertandingan Walaupun head-to-head-nya sering kalah sama United Tapi menuju situ sebetulnya kadar PD-nya itu lebih ada di Wolves dibandingkan di United Terutama pertemuan pertama Di tolong onana itu kan Iya, di mana Wolves mencetak 23 shots Itu yang terbanyak oleh sebuah tim di Old Trafford Dicetak oleh Wolves pada pertemuan pertama Jadi gue pikir akan kesulitan United Tapi di luar prediksi mereka tampil luar biasa bagus Forward pass-nya semua dari lini belakang bagus semua ke depan Dan pergerakan yang utama ya Rashford Ketika dia ada di sisi kiri, ganacong di sisi kanan Itu keluar semua tuh gaya permainan yang memang mungkin diinginkan oleh Ten Hag gitu ya Tusukannya si Rashford Lalu kembalinya Luksho itu beda banget Ada Luksho sama enggak Itu kan elemen of surprise dari serangan United Itu yang selama ini gue nggak lihat Dalam artian biasanya tuh predictable banget kan Bola nyusur ke sayap, crossing Bola nyusur ke sayap, crossing Itu kan United belakangan seperti itu Cuma ketika Luksho masuk Walaupun crossing Tapi kan pergerakan dari si Rashford dan juga si Luksho Itu kan ngelebarin atau ngerenggangin back-back dulu tuh Nah itu yang memang harus dilakukan United Ketika ketemu tim yang defense-nya cukup solid dari sisi permainan Dan semuanya kemarin berjalan lancar Hampir bahkan mereka unggul 4 gol Harusnya mereka bisa kill the game Sundulan dari si siapa namanya Kasemiro Lalu ada 2 gol offside yang dianulir Itu suatu bukti bahwa Wah United udah balik nih ke level permainan mereka Dari sisi-sisi itu dulu ya Cuman ketika jeda Waktu itu gue mengatakan bahwa United ini tim yang tampil dalam 2 babak nih selalu nih Kadang-kadang babak satunya bagus Babak duanya kok amburan dulu Kebalikannya babak pertamanya jelek Babak keduanya bisa comeback Seperti 2 gol maktumainnya lawan Brentford ya pada waktu itu ya Yang kayak gitu-gitu kan Dan United tuh gue selalu menantikan konsistensi mereka Bahkan gue bilang kan Jangankan di 2 laga betur-turut Di 4 laga apalagi Bahkan di 1 pertandingan aja gue sulit mencari konsistensi United Ya kemarin untungnya ternyata mereka punya jawaban lagi ketika dibuat imbang Tapi dari sisi permainan Kalau mereka bisa memainkan babak pertama dan babak kedua Dengan intensitas yang sama United yang akan balik back on track Tapi kalau gue melihat kemarin Di luar pertandingannya Onana kan juga menjadi bahan bully nih ya Walaupun emang iya Dia cukup berperan dalam kebobolan United di akhir-akhir Cuman Overall kebobolan cukup banyak 3 itu kan Sebenernya bukan cuman kesalahan Onana Berarti defense emu gak sebaik-baik itu juga dong Emang ada yang bilang baik? Berarti kan bukan salah Onana Tapi kenapa selalu Onana yang jadi Menjadi kambing hitamnya gitu? Karena paling gampang nunjuk satu orang Bertahun-tahun kita jadi scapegoat lebih gampang Dibandingin kita ngebedah strategi Dulu Maguire Terus silahkan lu sebut sebebas Cuman kalau lu pengamat dan lu pengen mengamati Ya ini bukan keserta-merta salah Onana Apalagi ya gol ketiga Orang bilang miss block Atau ada di block yang salah si Onana ini Pedernya tuh gampang banget bikin gol yang tiga sama Tapi kan dia ketutupan sama si Farhan kan? Nah dia ketutupan sama Farhan juga Itu kan apa salah Farhan juga? Ya enggak namanya seorang Apa namanya back berusaha nutupin penendang Itu juga wajar ya Ini secara tim salahnya Dan Onana gue rasa capek ya Kalau dia harus setiap pekannya disalahkan Terus emang secara bertahan pun Ya Farhan sama Lisandro juga udah lumayan lama main Enggak bareng kan Artinya bahwa ya mungkin Kohesi antar keduanya udah mulai hilang Cuman itu semua bakal terkikis Semua itu bakal enggak penting saat tim lu menang Dan kalau soal bicara Ya tapi gue pengen lihat konsistensi MU Eh ya tadi Mas Haru bilang Ini Premier League Tim sebaik Liverpool aja Bisa cuman di menit 90 plus 5 Nyamain gol ke Gawang Luton Artinya bawa tim sebagus Liverpool aja Up and down Konsistensi itu susah sekali Di Premier League Apalagi levelnya MU Cuman kan kalau Liverpool kan Sesekali seperti itu Tapi United kan di setiap pertandingan Makanya Yang gue pengen garis bawahi Gue pengen highlight adalah Karakter Mas MU ini emang bermain sangat jelek Defense Amuradul Midfield biasa banget Depannya apalagi Cuman kalau pertandingan kayak begini Di kandang lawan Dengan Riu rendah support lawan Karakter itu luar biasa Dan mungkin nanti Panji bakal nanya soal maino Ya itu juga bakal menjadi fokus utama Tapi secara tim Ya ini udah nunjukin karakter Next lawannya apa? West Ham Bisa kalah MU Dan selalu seperti itu kan Maju satu langkah mundur dua langkah Selalu United di musim ini seperti itu Buat gue gak masalah Yang penting sekarang Game per gamenya MB menunjukin gitu Kalau soal bas Gue pengen liat MB bisa konsisten apa enggak Itu nomor sekian Cuman game per game MB bisa seperti apa Sekarang menghadapi Wolf Yes kebobolan tiga Soal kebobolan kayak gimana Itu soal lain Cuman sama dia bikin empat gol juga Gol yang bagus juga Rashford Di tengah masalah Yang dihadapi bersama pelatihnya Dia keluar malam Di saat harusnya dia Bersama Newport kemarin Tanding lawan Newport Bermasalah juga Pemain tengah Akhirnya bikin gol Pemain muda Yang orang bakal pikir di menit segitu Di skor tiga sama Mungkin bakal keep trackback lagi Masing ke belakang lagi Tapi dia berani dia drive ke depan TNH musim ini banyak salahnya buat gue Banyak dosanya buat gue Mungkin salah satu bagusnya TNH adalah Menjadikan Maino starter Memberikan kepercayaan bagi Maino Dan itu dibayar tuntas oleh Maino ini Ya karena mungkin gak ada opsi banyak ya Di tengahnya juga ya Nah tadi gue mengacu ke yang ini Udah agak lumayan tajam nih Jadi banyak mirip-mirip apa yang mau gue bilang Tapi gue akan lebih coba dalemin lagi Tadi yang lu bilang kan Ji Kalau ngeliat MU ini unggul 2-0 Kayaknya kayak ada sesuatu yang bakal terjadi nih gitu kan Nah tadi kan di breakdown juga sama Mas Aryo kan Ya itu tadi Karena mereka gak bisa keep the pace dan segala macem Kemudian nah ini dia Kalau kita nonton Kalau gue nonton MC Mereka unggul 1-0 aja Ah udah selesai dan ini udah Matin TV gitu kira-kira kan Apalagi 2-0 Nah kalau gue liat Tadi udah dibahas Soal individu bisa aja kita cari space goal Si A salah, si B salah Tapi kita gak liat bahwa ini ada pelatih loh yang bertanggung jawab Maksud gue gini loh Kalau lu udah unggul 2-0 Masa lu gak bisa Oke kita pancing dia keluar Kita cari kelemahannya Menurut gue Eric Ten Hag perannya disitu Oke Saat ini menurut gue MU menang tetep menang 3 poin Tapi tadi karena ada faktor individu tadi Maino Yang memang out of nowhere Out of the blue Gak ada yang nyangka Gak ada yang nyangka goal perdana dia bisa mengambil keputusan itu Which is good Tapi lu gak bisa rely on pemain berusia 18 tahun week in week out Dan ini adalah liga Liga itu bukan kayak turnamen Kalau turnamen lu adalah momentum Saat itu lu menang kayak Yunani deh 2004 Ya kan lu menang selesai Abis itu lu tidur sampai ber 50 tahun lu gak pernah juara karena masalah Atau Portugal 2016 Adher masuk atau nowhere goal in Itu momentum Kalau liga lu gak bisa Sekarang lu menang mungkin lawan lu lagi Walaupun lawan tadi Mas Arya udah paparin ya Gue juga ngeliat Wolf tuh kuat banget di kandang Kalau gak salah di berapa pertandingan menang terus Atau gak kalah-kalah Tapi nanti ketika lu Tadi yang Aldi bilang Ketika menghadapi Wesam Belum tentu AMI bisa seperti ini gitu Beruntung sekali lagi Dia punya seperti Maino Nah sekarang kuncinya tadi konsisten Bisa gak konsisten Karena liga ini soal konsisten Soal keras-keras Soal tahan-tahan sampai akhir musim Mereka bisa menang terus Kalau yang gue bilang tadi Kalau turnamen gak perlu Lu kalau di momentum ini lu dapet Satu bulan yaudah lu juara gitu Jadi Win is still win Tapi bisa gak AMI konsisten Sehingga mereka bisa balik Paling gak keempat besar Ya kalau soal maino sendiri juga Kemarin kan memang Ini pemain yang dari awal musim Sudah diangkat-angkat dari media Dari ruang ganti AMI Bahkan kemarin juga banyak yang bilang Holland juga bilang kan Dari dia datang juga banyak sebut-sebut Ini pemain yang sangat terbakat Walaupun Sempat terganggu cedera di pramusim Tapi Apakah dia sudah siap Untuk bisa Diimban sebagai starter Week in week out Menurut lu Mas Arya Bisa Sebagai starter ya Gue yakin Karena di setiap dia tampil Selalu bisa Bisa menjawab Kenapa dia jadi starter Dalam artian Pengambilan keputusan Ketenangan dalam Ngeshield bola Geser Geser bola Supaya orang gak kemana Itu Keputusan-keputusan Di umur usia 18 Dengan tekanan sebesar itu Itu sangat luar biasa gitu Lu bandingin Mekto Meneh main disitu Jaman dulu Fred main disitu Bahkan seorang Ericsson pun Kadang-kadang juga Miss position gitu loh Tapi main itu bisa nutup Segala macem Entah itu dia Aslinya mau ditaruh Di nomor 6 Kadang-kadang dia kemarin Pas ngegolein kok Kayak pemain nomor 10 Tapi mungkin yang paling Atribut terbaiknya dia Mungkin kayak nomor 8 gitu ya Kayak Kita ngeliat Ilkay Gundogan lah ya Maksudnya pemain yang Forward passnya bagus Bisa untuk Bikin tenang di lini tengah Semua atribut Ya gue rasa ini pemain Punya Untuk United Dan kalau siapa yang Harus lu tandemin Bersama Kasimiro Ya gue rasa Maino adalah pemain yang paling tepat Sekarang ya Buat United Bahkan kalau kita bicara Amrabat balik Gue tetap megang Maino Karena berapa kali Amrabat Terlihat positioningnya salah Bekerja sama dengan back Kapan nutupnya Masih Masih gak tepat Masih banyak Lini-lini kosong Yang ditinggalin sama Amrabat Yang ngebuat Lini tengah mereka Ngerenggang Dan bola-bola masuk Dari tengah tuh Dengan begitu mudah Tapi Maino Membuat United Gak mudah ditembus Dari tengah Kemarin kan Tiktak-tiktak bola Dari Wolves Yang membuat Mereka akhirnya Bisa ngeregang gitu Tapi kan bukan Direct-direct Pas ke depan gitu Nah yang kayak gitu-gitu tuh Yang kehadiran Maino Menurut gue Adalah pilihan yang paling tepat Buat sekarang Buat United Tapi kalau ngomongin soal pemain muda Ini adalah pemain yang sudah tidak muda lagi Mungkin orang udah lupa Dia sudah Bisa dibilang sangat matang Itu Marcus Resvot Yang kemarin juga sempat Bermasalah dengan Pergiga Kelab Malam Miss the Training Dan itulah Akhirnya Bermasalah dengan Ten Hag Tapi Case close katanya Sampai dibandingkan dengan Kasus Sancho Bedanya mungkin Sancho Going public Dia enggak Tapi Menurut lo Cukup Hukuman yang diberikan Hanya tidak bermain lawan Newport kemarin Tapi langsung diberikan Starter sebagai Lawan ini kemarin Ini jadi rame karena produktivitasnya Rashford ini enggak ada Busuk Lain cerita kalau dia udah bikin 20 gol tiap musim Tapi belakangan dia lagi Ngegolin terus Kemarin ya Belakangan lagi ada kontribusi Belakangan ya Belakangan ya Cuman ya kita tahu lah Ini bukan Rashford yang kita tahu Ini Rashford yang jelek banget Not good enough lah Not good enough Dan Diluar produktivitas Ini kan di saat tim lo lagi Tanding lawan Newport Di saat lo harusnya Stay with the team Lo mau ke Kelab Malam Ke Kelab Malam Silahkan Tapi saat lo harus Rapor Apa Lo berada dengan tim Ya lo harus berada dengan tim Itu profesional Itu salah buat gue Rashford Di sosial media kan rame nya Kok sekarang pemain Dilarang sih Have fun Kenapa pemain itu Dilarang untuk Enjoy time Dia punya duit Dia pengen Menghabiskan waktu Silahkan Masalahnya itu di game Di game atau di next game Newport gitu kan Di saat harusnya Dia report dengan tim Ini enggak Dan dia adalah call sick Apa izin sakit Arti bahwa ini Sebuah hal yang Profesionalitasnya Dipertanyakan buat gue Rashford Dan dijadikan starter kemarin di game Menghadapi Wolf Dan dijawab dengan goal Gue harap Beneran case close Dan gue harap juga Ya sisi kiri MU Lebih baik sekarang Karena tadi yang dijelasin oleh Mas Haryo Luke Shaw is back Luke Shaw is back Dia duet sama Rashford Sedikit Sedikit lebih baik Dibandingkan jelek Jadi ya Sedikit lebih baik Ya enggak bagus-bagus banget juga Cuman Adalah bagusnya gitu Jadi gue harap Dengan baliknya Luke Shaw Dan sekarang Rashford juga udah ada Sisi kiri MU yang tahun lalu Menjadi salah satu sisi paling berbahaya Bisa kembali Apa ya Gacor Tapi kalau Ini kan mungkin sedikit dibandingkan Mungkin isyarat dari yang pernah dibilang oleh Sancho Seperti ada Perbedaan treatment lah Gitu Ada anak emas Untuk dari yang diberikan oleh TNH gue Gak tahu itu mengarah ke siapa Tapi masalahnya kalau kita mengacu dari Rashford Udah ada tiga kali kejadian Itu pertama dia miss training juga Kedua gue lupa Oh abis kalah lawan derby Manchester di bantai Dia party Walaupun mungkin yang ulang tahun Gak masalah gitu ya Tapi yang ketiga kemarin ya itu Dia party dan juga Apa izin sakit dan lain-lain Akhirnya Nggak ikut game dan juga nggak ikut latihan Menurut lo Apakah TNH memang punya anak emas yang Secara performa gak bagus-bagus Tapi dia main terus gitu Dan ini akhirnya membuat Ada kesenjangan di ruang ganti Kalau gue sudah udah pernah berapa kali gue bilang ya Sejelek-jeleknya pelatih Bahkan sejelek-jeleknya pemimpin Minimal dia harus punya Apa namanya Garis hirarki yang jelas Walaupun dia jelek Tapi kalau dia memang punya Satu kesatuan perintah Itu lebih baik ketimbang Ngalor ngidul lah gitu Maksud gue ngalor ngidul gini Ini kan udah berapa kali ada kasus terjadi Terus kemudian Tidak selesai dengan cepat Ya mulai dari Ronaldo Mulai dari Sancho Terus apa lagi Greenwood Anthony Menurut gue Terlepas dari masalahnya apapun itu Menurut gue Erik Tenak lama dalam menyelesaikan itu Pas pertandingan dalam WOS Kebetulan kan ada Alex Ferguson kan Gue jadi keinget Di momen itu Karena memang ada pernyataan Soal case close Kasus Resford Seinget gue tuh dulu Ferguson gak pernah Gak ngomong terlalu banyak di media gitu Tiba-tiba udah out aja stamp Japs stamp Tiba-tiba Beckham udah pindah ke Madrid aja gitu Jadi maksud gue Bahkan kalau kita lihat Guardiola kan juga gitu Kanselo banyak ngomong Gini-gini-gini Udah lu Kebayar Muncam Terpinjemin Akhir musim City Apa namanya Treble Nah ini yang gue gak ngeliat di Erik Tenak Sebagai leader Dia harus punya sikap Suka atau gak suka Dia harus punya sikap For the sake of the team Berarti menurut lo Rashford itu Harusnya kemarin gak main Nah kalau untuk Rashford Gue gak tau ya ukuran Gue kan gak Gak pernah Sebagai Sir Alex Sir Alex bakal gak mainin dia gak Mungkin bisa jadi gak Mungkin terlalu cepet Gini Gue mungkin sedikit gak setuju sama Mas Hari ya Kalau soal urusannya Rashford sama Sancho Yes Ini urusannya TNH Tapi urusannya Anthony sama Greenwood Ini kan Soal gini TNH gak apa Dan bedanya Mungkin kasusnya Ketika itu terjadi pada Mendy Mendy dibekuin dulu nih Sama Siti Jadi tidak Kasusnya sedang berjalan Dia terbukti apa enggak Eh lu jangan main dulu dah Tapi si Anthony Kan dimainin terus Dan diserang terus Jadinya seunited Oleh kaum yang memang Menilut Ya kan seperti itu Lama juga Lama juga kan Setelah diri Binyamin ke GTA V Agar rendah Binyamin ke GTA V juga udah Sudah selesai ya Kasusnya udah selesai Iya aman aja dong Lama kan Harusnya dari awal Keputusan dari United itu selalu lama Jadi main-management yang aja jelek ya Menurut gue itu Iya gue Maksudnya ngeliat kemarin Rashford kok tetep dimainin ya Maksudnya ini kan di ruang ganti Bakar ramai gak ya Anjir nih orang Udah jelas bersalah Tapi kok tetep dimainin Cuman Di satu sisi Gue ngeliat laga ini Emang United butuh menang Nah untungnya dia genggolin Dan progresnya si Si Rashford Di beberapa pertandingan terakhir Memang lagi bagus Dibanding Lu mainin Garnacho di kiri Anthony di kanan Buah besok Kemarin tuh pasti Babak belur United Nah mungkin Ten Hag juga mikir Kalau gue gak mainin Rashford Bahaya buat tim Gue mainin Rashford Ruang ganti gimana ya Cuman dia keputusannya Lebih pada Ah gue butuh kemenangan Makanya dia main Rashford Mungkin gue ngeliatnya Dari sisi Ten Hag Kemarin seperti itu Yang penting sekarang MU adalah butuh kemenangan Karena untuk menaikan moral ya Karena ini yang penting adalah Mencari konsistensi Untuk bisa naik ke papan atas Jangan kayak Chelsea menyedihkan Tapi kita juga gak akan Bahas Chelsea abis ini Karena bahas tim yang juga lagi Jago-jagonya di papan atas Abis yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!